Bapak Ibu Sudari dan Sudara yang saya kasihi, salam damai dan kebaikan bagimu sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Sudara dan Sudari dalam ruang refleksi Sabda Saban Hari untuk edisi hari Minggu Biasa yang ke-13, tanggal 26 Juni 2022. Mari Bapak Ibu Sudara dan Sudari, saya ajak kita sekalian untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Luka, sebab 9, ayat 51 sampai dengan 62. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan untuk mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Jakobus dan Johannes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, Melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, Datanglah seseorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus menjawab, Biarlah orang mati menguburkan orang mati, Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, Tuhan aku akan mengikuti engkau, Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku. Tetapi Yesus berkata, Setiap orang yang siap untuk membajak, Tetapi menoleh ke belakang, Tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih, Saya yakin ketika kita ditanya oleh orang siapakah agamamu, Kita pasti akan juga dengan jujur mengatakan, Saya orang Kristen. Saya pengikuti Yesus. Tetapi ketika ditanyakan lebih lanjut, Apa yang menjadi penanda yang khas, Bahwa kamu sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Mungkin kita akan mengatakan tanda bahwa Saya menjadi orang Kristen adalah dengan berdoa, Dengan berbuat baik, Dengan mengharga orang lain, Atau dengan berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi Kehendak Tuhan Yesus. Tapi apakah sungguh demikian, Bapak ibu saudara dan saudari? Pantaskah atau sungguhkah kita menjadi pengikut Yesus? Ini menjadi pertanyaan refleksi buat kita sekalian. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Mengetengahkan kepada kita kisah panggilan Yesus kepada banyak orang Untuk mengikuti dia. Tanggapan dari orang-orang itu beragam. Orang-orang Samaria mereka dengan tegas menolak Yesus. Ada juga yang mau mengikuti Yesus, Tetapi ada alasan. Saya harus pamit lebih dahulu kepada orang tua. Atau juga saya harus lebih dahulu menguburkan Bapakku yang meninggal. Atau bahkan ada yang sungguh dengan tulus hati, Mau mengikuti Yesus, Tapi ketika Yesus memberikan konsekuensi Dari bagaimana atau apa yang akan dihadapi Dengan keputusannya mengikuti Yesus. Serigala mempunyai liang dan lain sebagainya itu, Dia lalu kemudian berpikir panjang. Bapak ibu saudara dan saudari, Kita ini masuk dalam golongan orang-orang yang mana Dari contoh-contoh itu. Saya tidak sedang meragukan Bukan iman Bapak ibu saudara dan saudari, Tapi saya mau mengajak kita sekalian Untuk berefleksi lebih jauh Tentang penghayatan panggilan kita Sebagai orang beriman Kristian. Benar kita ini adalah pengikuti Yesus. Tapi mari kita sadari panggilan kita bahwa Saya sungguh menjadi atau mau mengikutimu ya Yesus. Dan itu kita konkretkan dalam kehidupan kita sekalian. Cuplikan dari beberapa orang tadi Menggambarkan bahwa Mengikuti Yesus, Kita harus melepaskan apa yang menjadi kenyamanan diri kita. Apa yang menjadi kenyamanan diri saudara dan saudari, Yang menghambat saudara dan saudari, Sehingga kemudian Tidak menjadi pengikut Yesus yang baik. Bukan soal harta, Tetapi mungkin juga Yang menghambat kita untuk Tidak menjadi pengikut Yesus yang baik adalah Ego kita. Kita kerap kali Mau menang Atas diri kita sendiri kepada orang lain, Emosi dan masih banyak lagi hal-hal lain Yang kemudian Memberikan gambaran yang jelas bahwa Kita tidak sungguh menjadi pengikut Yesus yang baik. Maka ketika kita mendengarkan Firman Tuhan hari ini, Bapak ibu saudara dan saudari, Kita disadarkan Untuk menghayati sungguh panggilan kita menjadi pengikut Yesus. Melepaskan kenyamanan diri berarti Kita harus melepaskan hal-hal yang Biasanya menjadi kekayaan kita, Ego kita, Keinginan diri yang berlebihan, Amarah kita, Menuntut orang lain untuk lebih Memahami dan mengerti kita, Dan masih banyak lagi hal-hal lain. Mengikuti Yesus berarti kita lepaskan hal-hal itu, Sehingga kemudian kita dengan bebas mengikutinya Dan kemudian dengan bebas pula bertindak Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tindakan yang dilakukan oleh Yesus jelas, Kasih, Atau tadi dikatakan oleh Yesus, Mewartakan keselamatan kemanapun atau dimana saja. Kita mengikuti Yesus, Tanda yang paling jelas adalah Hidup kita dalam relasi kita dengan sesama itu baik-baik. Komunikasi juga, Komunikasi yang menyejukkan. Kehadiran kita di tengah orang lain itu kehadiran yang mendamaikan. Cara hidup kita lalu kemudian dengan jelas orang tahu bahwa Dia ini orang Kristen sungguh. Karena cara bahwa orang Kristen Supaya dikenal dengan bertindak kasih misalnya. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah Menjadi pengikut Yesus berarti Kita mau supaya cara hidup kita itu dirubah oleh Yesus. Tindakan hidup kita yang tidak baik itu harus menyerupai Tindakan Yesus sendiri. Tentu itu tidak mudah buat kita. Untuk itu mari kita selalu buka hati dan diri. Biar Tuhan Yesus selalu bekerja dalam diri kita. Selalu menuntun kita sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pengikutnya yang baik. Yang mewartakan damai, yang mewartakan kasih dan sukacita Dalam hidup kita, dalam perjumpaan kita dengan sesama. Mari kita lakukan itu. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Dan ia memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih.